Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam, pemisah untuk menyelamatkan aset negara. Para Kepala Daerah Sejauh Barat menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan Badan Pertahanan Nasional atau BPN Jawa Barat yang disaksikan KPK di Gedung Sate Bandung pagi tadi. Melalui MOU tersebut pemisah pihak KPK maupun Gubernur Jawa Barat berharap pendapatan daerah bisa ditingkatkan dan seluruh pajak bisa terawasi serta reter rekapitulasi dalam bank daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Republik Indonesia mengumpulkan semua Kepala Daerah bersama Badan Pertahanan dan Pajak di Gedung Sate Bandung Senin pagi. Mereka menandatangani Nota Kesepahaman atau MOU dengan disaksikan Komisioner KPK dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menurut Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK RI, Basaria Panjaitan, Pertemuan dan Penandatanganan MOU ini agar pendapatan daerah bisa ditingkatkan dan seluruh pajak bisa terawasi dan terekapitulasi dalam bank daerah. Menurutnya, monitoring secara online oleh pihak kepala daerah terhadap aset-aset yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah belum maksimal. Ini secara satu cara yang kita lakukan adalah bagaimana setiap pendapatan misalnya secolong, misalnya sekarang di akhirnya di hotel, restoran, tempatin, semua dibuat dalam satu alat, dan kemudian dia berhubung, masuk ke Pemberantasan, dan kemudian diawasi oleh para bank daerah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, dirinya mencambut baik bimbingan KPK dalam optimalisasi pendapatan daerah. Pihaknya pun akan mengakselerasi agar tidak ada aset-aset negara yang hilang. Dalam pertemuan kali ini pun dirinya berharap Jabar dapat diprioritaskan. Minimal aset-aset yang terdaftar di negara terutama bidang tanah tidak terserobot pihak yang tidak bertanggung jawab. Minimalisasi pendapatan daerah, karena banyak sekali modus-modus di bawah yang memasukkan pendapatan daerah tidak optimal, dari istilah pukul 1, pukul 2, pukul 3, kalau istilah itu bahasa Ria, dan dengan praktek-praktek koruptif itu dari sisi perilaku di sisi masing-masing ada yang terlangsung sehingga merugikan khususnya di pemerintah 3 ke 2. Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Yusuf Purnama mengatakan, ada 4.454 aset Provinsi Jawa Barat yang tersebar di seluruh wilayah, yang sudah bersertifikat baru setidaknya 300 aset. Pihak yang menargetkan tahun ini 300 bidang aset Provinsi diselesaikan sertifikasinya, sedangkan lainnya diselesaikan tahun 2022. Dengan MOU ini, untuk asetnya Provinsi tahun ini 300 bidang lah kita selesaikan. Artinya 300 bidang itu ada di dalam 4.454. Lainnya nanti next, tapi tahun 2022 lah. Setelah MOU berjalan, pihak BPN Jawa Barat akan membentuk tim khusus atau POKJA, yang akan mengidentifikasi aset-aset tersebut. Budi Hartati, Bandung TV